Intro Hai hai insetizen, selamat senin dan selamat masukin bulan Agustus ya Duh gak kerasa banget nih, 2023, 35 bulan lagi Yuk ah kembali ke topik Ada berita apa aja sih yang hangat sepanjang hari ini? Yuk cus, ini temenin mimin Berita pertama dari Lucinta Luna yang manjalita Kabarnya nih, mbak Lucinta ini baru saja operasi di Korea Selatan Eh tapi gak bisa loh ya, membohongi mata-mata netizen Setiap posting foto, ternyata gedung-gedung yang nampak di foto bukan berada di korsel, tapi di Thailand Ya ampun deh, mbak Lucinta ini hidupnya kurang-kurangin deh sama kepalsuan Takutnya bisa dibuktiin lagi loh kebenarannya Eits, mimin gak ikutan ya, cuma bacain berita aja nih Selanjutnya ada dari Mas Ganteng, Feral Bramasta Ia baru saja mendapatkan insiden kurang menyenangkan Alisnya robek karena didorong oleh sahabatnya Eh ya ampun Pas didorong, dahinya tuh kena alat pemadam api Alhasil Feral harus menjalani 20 jahitan di bagian dahinya Lewat siaran langsung di Instagram, terlihat jelas ia sedang diambil tindakan oleh dokter Untungnya kondisinya baik-baik saja Bahkan mama Vena sampai ingetin Ya kalau bercanda jangan keterlaluan lah Kalau yang ditivi-tivikan itu pake sterofoam, bukan barang beneran Insotizen ada yang tau soal kurma citayum fashion week gak? Itu loh, cewek yang katanya pacarnya bonge Ternyata nih banyak yang nyebut bahwa kurma mirip banget sama penyanyi Marion Jola Eh ternyata mbak Marion penasaran dan nyamperin kurma ke duku atas Awalnya sih Marion hanya datang untuk nyanyi Eh ketemu kurma tuh Karena udah ketemu yaudah deh foto Pas disandingin berdua, ternyata netizen bener ya Dari mulai potongan rambut, mereka bak pinang di belah dua mirip banget Liat dah tuh fotonya Kalau yang selanjutnya adalah idola mimin banget nih Kecil-kecil cabai rawit Anak mas Anang dan bunda Ashanti, Arshi Hermansyah Baru aja ikut kejuaraan nyanyi di Amerika Gak tanggung-tanggung 14 penghargaan langsung disabat oleh adik dari Aurel Hermansyah tersebut Langsung aja tuh Arshi pose memamerkan medali dan pelakat penghargaan yang didapatnya Eits gak gampang loh Ternyata Arshi bersaing dengan 500 orang lainnya Aduh mimin bangga banget deh Gimana sama mas Anang sama bunda Ashanti ya Berkaca-kaca sih feeling mimin Pasangan Dewi Persik dan Angga Wijaya resmi bercerai pada 1 Agustus 2022 Keduanya pun absen menghadiri sidang Dan memilih untuk mewakilkan lewat kuasa hukum masing-masing Lewat sambungan video call Mbak Dewi pun mengaku tegar dengan status janda ketiga kalinya Selaku kuasa hukum Dari Mbak Dewi Persik sudah menghubungi Mbak Dewi melalui Bu Emi Sudah menghubungi apakah akan hadir di persidangan Tapi yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa Cukup yang hadir dari kuasa hukum saja Karena kita sudah mendapatkan kuasa penuh Dan dipertanyakan lagi Tadi apakah masih ada upaya untuk mediasi Untuk berdamai sebelum diputus Tapi jawaban dari Mbak Dewi adalah Tetap mengikuti putusan pengadilan Dan sudah diserahkan kepada kuasa dan juga majelis hakim Begitu juga kepada Mas Angga Tadi juga dihubungi oleh rekan kantor kami Mas Ega juga sudah menyampaikan pertanyaan yang sama Apakah masih bisa ada mediasi untuk berdamai sebelum ada putusan Jawabannya dari Mas Angga juga bahwa Sudah menyerahkan kepada majelis hakim dan kepada kuasa Nah itu dia berita paling populer hari ini Untuk berita selengkap ya Insetizen langsung aja Cek ke www.insetlife.com Atau yang paling mudah Download aplikasi InsetLife ya Sudah ada di Play Store dan App Store loh Mimin pamit dulu ya Besok kita lanjut gerumpi lagi Tungguin yang hot besok ya Dadah bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.